Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend pertandingan final Pokemon Alolik yang sebenarnya ternyata adalah Satoshi vs Procuboy Di Stadion Manalo, para penonton kembali berkumpul untuk menyaksikan pertandingan antara Satoshi Jampion Alolik yang pertama melawan penguasa Royal Doom Royal Max, yang ternyata adalah Procuboy yang mana kini menjadi trending topic paling hot Sebelum bertanding, terlihat Satoshi bersama Pokemon-nya sedang berlatih Ia memerintahkan Melmetal untuk terus berputar, guna menguatkan Double Iron Bass Roto mengatakan kini kecepatan serta kekuatan Melmetal semakin meningkat Dengan bangganya Satoshi memeluk Melmetal, ia sudah tak sabar ingin bertarung Satoshi juga mengingatkan bahwa Nyahid bisa melawan rivalnya lagi, Gougaed Untuk membuktikan bahwa Nyahid telah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya Nyahid pun siap, maka selanjutnya Satoshi akan melatihnya Sambil Procukido dan ibunya memperhatikan tak jauh dari sana Di ruangannya, Procuboy sedang bermeditasi Sampai tiba-tiba Procurnet muncul Masih tidak menyangka bahwa selama ini idolanya adalah suaminya sendiri Lalu ia menyemangati suaminya untuk memberikan pertarungan yang hebat nantinya Procuboy pun tersenyum Singkat cerita, kini waktunya telah tiba untuk pertandingan antara Satoshi versus Procuboy Kedua peserta memasuki arena Terlihat di bangku penonton teman-teman Satoshi yang lainnya juga tak sabar menantikan pertandingan ini Hala sebagai wasit menjelaskan peraturannya Yang mana pertandingan ini full battle 6 versus 6 Yang mana kedua peserta boleh mengganti Pokemonnya di tengah-tengah pertandingan Dan pertarungan akan berakhir ketika semua Pokemon tidak mampu lagi bertarung Lalu yang masih tersisa Pokemonnya dinyatakan sebagai pemenangnya Hala pun mempersilahkan kedua peserta mengambil posisi masing-masing Ibu Satoshi bangga sekali melihat anaknya itu Yang begitu percaya diri Screen memperlihatkan 6 Pokemon yang akan digunakan oleh kedua peserta Satoshi sudah tahu siapa yang harus dia pilih pertama Yang sayangnya itu bukanlah Pikachu melainkan Nyahit Yang dulu waktu masih kecil sering digendong oleh ibunya Prop meladeni Satoshi dengan mengeluarkan Gau Gaen Pokemon andalannya Pertarungan antara sesama Pokemon tipe api Prop Burnet senang sekali ia menikahi orang seperti Prop Pukui Sementara Prop Pukidon menjelaskan Gau Gaen adalah bentuk evolusi dari Nyahit Jadi ini pertandingan antara Little Nyabi versus Little Gao Lonceng Nyahit bergetar yang menandakan ia sangat bersemangat sekali Disertai kekuatan yang semakin meningkat Tanpa berlama-lama pertandingan pun dimulai Prop menantang Satoshi menyerang duluan Maka Satoshi merintahkan Flame Charge Maju menerjang Untuk mengatasinya Gau Gaen Bulkap mengecangkan otot-ototnya Menahan serangan Nyahit Berekat pertahanannya yang kuat Gau Gaen bahkan tidak bergerak sedikitpun Gau Gaen milik Prop itu sangat terlatih kata Prop Pukidon Gau Gaen menantang Nyahit untuk maju Maka sekali lagi Nyahit Flame Charge Namun kali ini kecepatannya meningkat Gau Gaen berupaya memblok dengan Darker Selaria Namun Nyahit mampu menghindar Berniat Firepeng tapi Gau Gaen mengumpul mundur Nyahit Lalu Satoshi merintahkan Nyahit Flame Charge Yang mana jurus itu akan terus meningkatkan kecepatan ketika dipakai terus-menerus Kaki sadar Satoshi ingin mencapai batas maksimal dari jurus itu Satoshi merintahkan Nyahit berputar di sekeliling Gau Gaen Guna mengurungnya di dalam Prop mengakui kemampuan Satoshi Lalu Gau Gaen trot job dan berhasil menghantam Nyahit Nyahit membalas dengan Fire Blast Tapi bisa dipakai lagi oleh Gau Gaen Prop sudah tahu Satoshi ingin meningkatkan kecepatan Nyahit Namun itu tidak akan berguna Karena Gau Gaen itu sering bertarung melawan banyak Pokemon sekaligus Jadi ia sudah terbiasa memprediksi gerakan lawan-lawannya Gau Gaen tidak punya titik kelemahan Prop akan menunjukkan cara penggunaan Pokemon tipe api yang baik dan benar Gau Gaen lalu Blastburn Yang memanaskan keadaan stadium Nyahit tidak gentar menghadapinya Selagi loncengnya masih bergetar Nyahit pun maju menerjang api Satoshi paham apa yang dilakukan oleh Pokemonnya itu Kemudian Blastburn dihisap masuk ke dalam lonceng Nyahit Prop pun kaget dengan apa yang ia lihat Sama halnya dengan para penonton Prop Okido mengatakan Nyahit mengisap Blastburn untuk meningkatkan serangannya Namun hal itu juga beresiko membakar tubuh Nyahit jika berlebihan Power up sukses seperti yang direncanakan Blast Nyahit namanya Sekarang Nyahit bisa mengalahkan Gau Gaen Selagi para penonton semakin menggila juga Suiran menyarankan nama jurus itu diganti saja menjadi Nyabun Namun setelah itu lonceng Nyahit malah mengeluarkan asap Karena Nyahit masih belum bisa mengendalikan kekuatan yang berlimpah itu Maka tidak ada pilihan bagi Satoshi selain mengganti Nyahit Sepertinya pertarungan antara Ripple harus ditunda dulu Namun Prop tetap menggunakan Gau Gaennya Selanjutnya Satoshi memilih Lugalgan Yang mana akan cocok melawan tipe api Lugalgan akselerok selagi Gau Gaen masih tidak mampu bergerak Dilanjutkan Stone Edge namun Gau Gaen kembali berdiri Dan menangisnya dengan darpes lariat Lugalgan menangkap pecahan Stone Edge Lalu beradu dengan Trotcho Serangan itu berhasil melukai Gau Gaen Prop Kukui kagum dengan strategi Lugalgan Ia pun memasukkan Gau Gaen ke dalam Pokeball Bersiap untuk Pokemon selanjutnya Hala melihat Prop Kukui seolah-olah kembali muda lagi Prop lalu mengeluarkan Wargle Prop Burnett semakin terpesona dengan kegantengan suaminya Sementara Satoshi menguntuskan ia tetap menggunakan Lugalgan Langsung saja Wargle rockslide Lugalgan memantulkannya dengan kaunter Sehingga Wargle skydrop mendekatinya Lugalgan baik menggigit kakinya Dimana Wargle membawa terbang Lugalgan Jika ia dijatuhkan dari ketinggian seperti itu Maka dipastikan Lugalgan akan terluka parah Wargle pun menungkih ke bawah menjatuhkannya kembali ke arena Hebatnya Lugalgan itu masih mampu bertahan Prop Kukui pun tak percaya Stone Edge dilancarkan dibelah dengan Steel Wing Di tengah kebungan asap Wargle Superpower mengepaskan Lugalgan Lugalgan kembali berdiri setelah terkena serangan telak Namun sesaat kemudian Ia robo tak sanggup melanjutkan pertarungan Kini tersisa 5 Pokemon lagi yang bisa digunakan oleh Satoshi Satoshi pun memasukkan Lugalgan ke Pokeball Dan melanjutkan pertandingan dengan Mokuro Awalnya Mokuro takut dengan Wargle Namun Satoshi mengingatkan perjuangannya selama ini Wargle lalu maju Steel Wing Razor Lead Lalu Mokuro terbang tinggi Diterima oleh Wargle jika ia ingin melakukan pertarungan di udara Saat ia terbang mendekat Mokuro Seat Bomb Seat Bomb terus dilancarkan supaya Wargle tidak bisa mendekat Akhirnya terjadi tangkis-menangkis antara kedua Pokemon Namun bagaimanapun juga Wargle berhasil menyentuh Mokuro Wargle Superpower Sementara Mokuro Breakbird Mokuro mengincar kaki Wargle Sehingga ia kehilangan kesimpangannya dan terjatuh dengan sangat keras Hasilnya Wargle berhasil dikalahkan Mokuro pun berpose atas kemenangannya Namun jangan senang dulu Karena selanjutnya Prop mengeluarkan Pusibibana Atau Venosaur Seat Pokemon tipe rumput racun Bunga yang ada di punggungnya menangkap sinar matahari Yang digunakan sebagai energi Selanjutnya Mokuro Breakbird lagi Namun tiba-tiba tertangkap Yang lainnya juga terkejut Bunga itu bisa digunakan untuk menangkap juga ternyata Ketika sudah seperti ini Mokuro pun tidak bisa lagi keluar Meski sudah mencoba berbagai cara Berikutnya Prop memerintahkan Solar Beam Beberapa saat kemudian Satoshi langsung merintahkan Feeder Dance Solar Beam pun ditembakkan dengan masih menyisakan Mokuro yang masih bisa selamat Respon Satoshi yang super cepat menyelamatkannya di detik-detik terakhir Prop selanjutnya tak memberi ampun dengan memerintahkan serangan bertubi-tubi Hasilnya Mokuro pun di kalahkan Satoshi mengeluarkan nyahit sebagai gantinya Yang sudah sedikit pulih semenjak pertarungan pertama Pusikibana Pineweed Nyahit Firepeng membakarnya Dilanjutkan dengan Fireblast menganguskan lawannya Api itu membara lebih daripada yang sebelumnya Little Nyabi telah berhasil memanfaatkan Blast Burn yang ia serap sebelumnya Selagi Prop memasukkan Pokemonnya, Satoshi juga memasukkan nyahit Disiapkan untuk pertarungan melawan Gaugain berikutnya Dengan tersisa 4 Pokemon, Prop menuarkan MPRT Emperor Pokemon tipe Air Bajah Bisa berenang secepat Jet Bomb Sayapnya yang tajam dapat dengan mudah membelah es Prop mengatakan ini adalah salah satu Pokemon terkuat yang ia miliki Sekarang siapa yang akan dipakai Satoshi untuk menghadapinya? Pikachu menawarkan dirinya Sudah waktunya juga bagi Pikachu untuk peraksi Jadi Satoshi memilih Pikachu Pikachu Electroweb yang sayangnya Metal Clown merobeknya Lalu kedua Pokemon saling bertukar serangan Iron Tail vs Metal Clown Melihat betapa bahagiannya mereka berdua saat bertarung Propurnet dan Ibu Satoshi juga turut berbahagia Kembali ke pertarungan Pikachu berhasil mengetikan drill back Namun setelah itu MPRT Whirlpool yang menyeret Pikachu masuk ke dalamnya MPRT melepaskan Pikachu yang kini pusing Untungnya sebelumnya di kalahkan Satoshi menggantinya dengan Pokemon lain Melmetal di pilihnya Meski kemampuannya belum diketahui Prop tetap melanjutkan dengan MPRT Hasilnya Double Iron Bass mampu memblok Whirlpool Dilanjutkan Flash Cannon Menambah-nambah kengerian Prop akan kemampuan Melmetal Bahkan Whirlpool tidak berguna melawan Melmetal itu Karena badannya yang terlalu berat Bubble Iron Bass melemparkan MPRT dan Prop Pukui keluar arena Semakin meyakinkan betapa berbahagiannya Melmetal itu Teman-temannya juga senang melihat Satoshi menguasai jalannya pertandingan Prop kembali berdiri Mengakui Satoshi yang bisa mengeluarkan potensi penuh Pokemonnya Pertarungan inilah yang diidam-idamkan oleh Prop Pokemon Battle yang penuh kejutan Kali ini Prop akan mengalahkan Satoshi dengan kekuatan penuh Prop lalu mengeluarkan Gaugain Langsung Dark Horse lariat mendorong Flash Cannon Sampai menghit Melmetal yang masih mampu berdiri Kemudian Double Iron Bass ditangkap Gaugain Pertandingan sebelumnya membuat Prop dan Gaugain semakin membarah Lalu Gaugain Blastborn membakar habis Melmetal Mengalahkan Melmetal dalam sekejap Seperti yang diharapkan dari Pokemon andalan Royal Max Prop lalu masukkan Gaugain mengizinkan Satoshi menghadapi Lucario Aura Pokemon tipe petarung baja Menembakkan aura yang terkumpul menjadi gelombang yang menghancurkan bebatuan Kalau begitu lawan yang cocok adalah Pokemon yang berada di dalam Beast Ball Yang tidak lain adalah Agoyon Semuanya terkejut sekali melihat sekor Ultra Beast hadir di arena Walaupun sudah berevolusi, sifat Bebeno masih terlihat Dengan Agoyon yang berputar-putar kesenangan Pertarungan ini pasti akan seru pikir Papu Koi Dari kejauhan terlihat Kapu Keko yang ternyata memperhatikan pertandingan mereka berdua Di atas Saubo mendukung penuh idolanya Royal Max Sementara Wiki mendukung Agoyon kepunyaan Satoshi Berdebat tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan Tersisa tiga lagi Pokemon dari masing-masing peserta Agoyon diperintahkan X-Hissure Sementara Lucario close combat Lucario menghindar dan berhasil mendapatkan serangan Walaupun sudah terkena serangan telak, Agoyon tetap bisa melanjutkan pertandingan Agoyon itu menuruti perintah Satoshi Karena Satoshi menjalin persahabatan yang erat dengan Pokemon-Pokemonnya Pro memperingatkan Lucario untuk berhati-hati Karena masih belum tahu kemampuan dari Agoyon itu Slutspom diterjang maju oleh Lucario Tipe baja tidak akan terpengaruh dengan tipe racun Dragon Ball setembakan yang mana Agoyon menghindar ke belakang dan Thunderbolt Tidak menyenyakkan kesempatan Agoyon X-Hissure yang kali ini berhasil melukai Lucario Lucario tidak menyerah dan Extreme Speed menghindari X-Hissure Berkat kecepatannya, Agoyon tidak bisa mengikuti pergerakan Lucario Pokemon itu memiliki status yang seimbang antara offense, defense, serta speed Agoyon kembali bangkit menanjutkan pertarungan Kedua Pokemon lalu Dragon Ball menggetarkan seisi stadium Agoyon X-Hissure lagi yang mampu di-block oleh Lucario Memprediksi gerakan musuh Namun tiba-tiba dari jarak yang dekat Dragon Pulse baru ditembakkan Lucario terkena serangan yang patal Ia pun tak sanggup lagi berkiri Agoyon berputar-putar merayakan kemenangannya sama persis seperti kelakuan Bebenom Kini tersisa dua Pokemon Prop versus tiga Pokemon Satoshi Prop sadar Satoshi meniru strategi Gaugain untuk mengalahkan Lucario Satoshi mengaku ia hanya berusaha mengalahkan Lucario yang hebat itu Kemudian ia memasukkan Agoyon ke Pokeball untuk pertarungan berikutnya Karena saat ini waktunya pertarungan rival Nyahit versus Gaugain Maka semakin memanaslah situasi di arena Selagi semua teman-temannya mendukung Satoshi Satoshi memperingatkan Nyahit agar berhati-hati Sama halnya dengan Gaugain yang bergerak perlahan memperhatikan rivalnya itu Saat waktu punya tepat, kedua Pokemon langsung melancarkan jurus mereka masing-masing Nyahit lebih cepat mendaratkan serangannya Namun Gaugain terutup menjauhkan Nyahit Prop bisa merasakan semangat Nyahit Yang diakui Satoshi, Nyahit bisa lebih daripada itu Gaugain lalu pulka guna menahan Fire Blast Nyahit yang sangat kuat Tapi Gaugain bisa mematakan jurus itu Seiring perjalannya pertarungan, kedua Pokemon malah semakin berapi-api Lanjut Nyahit menyerang dengan kecepatan yang sangat Tidak memberikan kesempatan bagi Gaugain Nyahit itu menjadikan Gaugain sebagai dinding yang harus ia lewati Yang mana sampai sekarang ia belum pernah menang dari Gaugain Makanya ia sangat bersemangat sekali Setelah itu Gaugain mencengkeram Nyahit supaya ia tidak bisa lolos lagi Lalu dilanjutkan rocok mengampaskan Nyahit Sempat dikira kalah, Nyahit bangkit kembali Nyahit menyelimuti badannya dengan api Mengikuti seperti apa yang dilakukan Gaugain Nyahit revenge membuat Gaugain berteguk lutut dibuatnya Gaugain menyelimuti badannya dengan api lagi Nyahit juga melakukan hal yang sama Nampaknya kekuatan mereka benar-benar sudah mencapai batas maksimal Di saat inilah baik Satoshi dan Propukui Berniat mengakhiri pertarungan dengan sama-sama mengeluarkan jurus jet api Inferno Overdrive Jurus jet yang berbenturan menciptakan bola api yang besar Belum bisa ditentukan siapa yang akan menang Kedua peserta memutuskan untuk mengeluarkan sisa tenaga mereka Nyahit dan Gaugain masuk ke dalam api Menyelesaikan pertarungan mereka di sana Ketika api sudah padam Tiga menunggu siapa yang akan terjatuh lebih dulu Dan ternyata Gaugain yang jatuh Sehingga untuk pertama kalinya Nyahit berhasil melampaui rivalnya Hasilnya pada hari itu ia berevolusi menjadi Gaugain Satoshi senang sekali melihat Pokemonnya berevolusi Setelah dicek ternyata Gaugainnya pingsan setelah berevolusi Sehingga pertandingan ini dinyatakan double KO Penonton pun bertepuk tangan menghormati pertandingan epic yang mereka saksikan Sebelum Prop mengeluarkan Pokemon terakhirnya Kapu Kokeko muncul di stadium Menjatuhkan Pokeball Prop Berencana menjadi lawan terakhir Satoshi di pertandingan ini Satoshi dengan senang hati menerima Prop lalu meminta pendapat dari para penonton Apakah mereka ingin melihat pertandingan Kapu Kokeko Mereka pun setuju Jarang-jarang Dewa Penjaga Pulau mau diperintah seorang trainer Maka sudah diputuskan Prop akan menggunakan Kapu Kokeko Sayangnya masih belum giliran Pikachu Satoshi menggunakan Agoyon yang sudah ia persiapkan sebelumnya Tidak menyangka suatu saat akan terjadi pertarungan Ultra Beast Melawan Pokemon Legendary Alola Tanpa berlama-lama Kapu Kokeko elektrik tiren Merubah seisi arena menjadi medan listrik Menguatkan setiap jurus tipe listrik Satoshi merintahkan Slutpo Kapu Kokeko tidak menuruti perintah Prop untuk menghindar Dan malah memblok serangan itu Untungnya setelah itu Kapu Kokeko mau menuruti perintah Prop Saling menyerang dengan kecepatan yang luar biasa antar kedua Pokemon Inilah jadinya jika seekor Ultra Beast bertarung dengan Pokemon Legendary Pertarungan berjalan dengan sengit Dimana Kapu Kokeko daisling gleam mendorong Agoyon Satoshi merintahkan Dragon Pulse Walaupun jurus itu tidak akan berpengaruh terhadap tipe peri Tapi Dragon Pulse itu ternyata ditujukan ke arena Sebagai pengali perhatian supaya Agoyon bisa menyerang secara diam-diam Prop memberitahkan daisling gleam sekali lagi Menembus Slutpo Kapu Kokeko menjatuhkan Agoyon dilanjutkan di Sjar Agoyon berusaha melawan dengan Thunderbolt Namun gagal dan berakibat dengan kekalahannya Kapu Kokeko dewa penjaga pulau memang pantas disebut sebagai legenda Kekuatan dan kecepatannya tak terkalahkan Satoshi pun menghargai perjuangan Agoyon yang membantunya bertarung Sekarang pertandingan penentuan dengan mengisahkan satu Pokemon lagi dari masing-masing pihak Satoshi dengan Pikachu-nya versus Prop Kukui dengan Kapu Kokeko Pikachu tanderpol sementara Kapu Kokeko daisling gleam Menerobos menjatuhkan Pikachu Pikachu quick attack yang mampu dengan muda dihindari Kapu Kokeko daisling gleam lagi Giliran Pikachu yang menghindar selagi mendaratkan Iron Tail Kapu Kokeko menyerang balik dengan Nature Madness Pikachu meng-counter dengan Electrowave penangkap serangan itu Saat Kapu Kokeko lengah, Pikachu menyeruduk jatuh Kapu Kokeko Belum selesai Pikachu mengurung Kapu Kokeko dengan Electrowave Dilanjutkan tanderpol selagi Prop memerintahkan Discharge Ledangan yang besar terjadi akibat tanderpol Prop selalu mengakui Satoshi makin bertambah kuat Bahkan hanya dalam beberapa hari mengikuti Alola Link Satoshi telah berkembang sangat pesat Satoshi sangat senang dengan pujian Prop Lalu Kapu Kokeko menghampiri Prop Menyuruhnya agar menggunakan jurus jet Sayangnya tidak bisa, karena Prop baru saja menggunakan jurus jet bersama Gau Gaet Setelahnya Kapu Kokeko bernyanyi Memanggil Dewa Penjaga Pulau lainnya untuk berkumpul Selagi keempat Dewa Penjaga Pulau bernyanyi Mereka menerbangkan sisik di penjuru arena Sehingga pulilah tenaga seluruh orang yang ada di situ Termasuk Satoshi dan Prop Gelang Z lalu bersinar Menandakan sekarang Satoshi dan Prop bisa menggunakannya sekali lagi Kemudian Kapu Kokeko memberikan Tapunium Z atau Kapu Z Kristal Z khusus untuk dirinya Conan katanya Kristal Z itu digunakan seorang pak lawan bersama Dewa Penjaga untuk menyelamatkan Pulau Alola Prop senang sekali ketika diizinkan memakai Kristal Z itu Lalu ia memberitahukan Satoshi agar mengeluarkan jurus jet juga Supaya jurus jetnya bisa saling berlawanan Sebagai penentuan siapa yang akan memenangkan pertandingan ini Dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya Satoshi setuju dan ia memasang Kristal Znya bersamaan dengan Prop Kukui Prop Kukui yang pertama memperagakan jurus jetnya Mengalirkan tenaganya ke Kapu Kokeko Seketika tanah bergetar terangkat kudara Memunculkan bebatuan ke permukaan Dari dalam tanah keluar tangan yang besar Yang ternyata itu adalah raksasa berwarna kuning Teman-teman Satoshi khawatir Satoshi akan berhadapan dengan raksasa itu Tapi tetap menyemangatinya Seketika Kristal Z Satoshi juga bersinar Perubahnya menjadi Pikasunium Z Satoshi lalu memakaikan topinya ke Pikachu Dan memperagakan pose jurus jet juga Prop Kukui telah selesai dan mengeluarkan jurus jet Guardian of Alola Dimana Kapu Kokeko menjadi kepala dari raksasa Bersiap menuju Pikachu Pikachu mengeluarkan jurus jetnya juga 10 juta volt Di belakangnya Satoshi mensupport Pikachu Mengingatkan perjalanan yang telah mereka lalui selama tiba di Alola Semua petualangan serta bertemu dengan teman-teman dan Pokemon-Pokemon baru Hal itu menguatkan ikatan antara Satoshi dan Pikachu Sehingga Satoshi dan Pikachu menembakkan 10 juta volt meledakan Kapu Kokeko Dewa Penjaga Pulau Setelah ledakan berhenti untuk pertama kalinya Kapu Kokeko tumbang di hadapan semua orang Teman-temannya tak menyangka Satoshi bisa mengalahkan Prop dan juga Kapu Kokeko Satoshi pun tak menyangka ia bisa memenangkan Alola League dan juga mengalahkan Prop Kukui di hari yang sama Ia terbaring lega bersama Pikachu Setelah itu Kapu Tetepu menyebarkan sisiknya memulihkan tenaga Satoshi dan Prop Kukui Prop Kukui mengecek keadaan Kapu Kokeko yang untungnya juga telah kembali pulih Prop Kukui juga memberi selamat atas kemenangan Satoshi Hal mengira ini adalah ujian akhir bagi Satoshi Yang diberikan Kapu Kokeko kepadanya Di bangku penonton, ibu Satoshi dan yang lainnya bangga dengan Satoshi Satoshi mengatakan kepada Prop Alola League adalah yang terbaik Prop membalas bahwa Satoshi dan Pikachu layang membuat Alola League semakin menarik Setelah pertandingan selesai, ibu Satoshi dan Prop Okido akan kembali ke kantor Mereka meminta Prop Kurnet menitipkan salam kepada Satoshi Yang tentu saja dengan senang hati dipenuhi oleh Prop Kurnet Terima kasih telah menonton!